Intro Tabipun Masih dalam berita Lampung bersama saya Iin Hermayani Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda Berikut berita utama hari ini Gudang tempat penimbunan BBM ilegal terbakar Ratusan buruh beruncuk rasa peringati hari buruh Ada jembatan diperbaiki, truk angkutan berat dilarang melewati Jalan Sumatera Lintas Tengah Sebuah rumah yang diduga dijadikan gudang kembali Dan penampungan BBM ilegal di Desa Candimas, Natar Lampung Selatan terbakar pada Rabu Dinihari Kobaran api cepat membesar akibat banyaknya BBM jenis solar di tempat penampungan yang terbakar Selain membakar bangunan, api juga meludeskan satu motor dan dua mobil pengangkut BBM yang parkir di depan gudang Selain itu, api juga merusak tandon air milik warga di belakang gudang ini serta mobil damkar yang sedang memadamkan api Kebakaran ini berlangsung sekitar selama tujuh jam, sejak dini hari hingga menjelang siang Beberapa kali sempat terdengar ledakan diduga berasal dari tangki kendaraan yang terbakar Petugas damkar sempat kewalahan memadamkan api Petugas damkar tidak mengetahui penyebab kebakaran Sebab pemilik gudang tidak ada di tempat dan warga sekitar tidak tahu asal muncul api Jadi laporan masyarakat pagi tadi, subuh tadi, dia tidak menerangkan kalau yang terbakar itu unit yang mengangkut BBM Dia hanya melaporkan terjadi kebakaran saja Dengan mendakar itu kita langsung menurunkan lokasi untuk melakukan pemadam Dengan menurunkan tiga unit kendaraan kita damkar sendiri? Iya Sudah berapa lama beroperasinya ini? Loh, kurang tahu lah saya bengkel di sebelah ini Oh bapak bengkel di sebelah? Iya Kalau kejadiannya jam berapa itu? Jumlah Jam tiga subuh Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini Penyidikan kebakaran gudang penampungan BBM ini ditangga di Polres Lampung Selatan Berdasarkan informasi di lokasi, gudang BBM ini telah ada sejak lama dan pemiliknya diduga seorang aparat Lebih lastuh melaporkan dari Lampung Selatan Sebuah rumah di kawasan padat permukiman di Jalan Tangkil ke Daton Bandar Lampung terbakar pada Rabu Siang Api cepat membesar meludeskan atap dan sebagian perabotan rumah tangga Warga dan petugas damkar yang cepat tiba ke lokasi berusaha mencegah api menjalar kerubah lainnya Api pertama kali diketahui oleh anak pemilik rumah namun sudah berkebar besar yang kemudian mereka melapor ke petugas damkar Penyebab kebakaran diduga Korps Latin Listrik Kebakaran sendiri pada saat terjadi kebakaran rumah tersebut hanya dihuni oleh satu orang anak dari pemilik rumah yang tua Umur 19 tahun tapi syukur sudah diselamatkan oleh warga ya Namun kerugian korban ditaksir hingga puluhan juta rupiah Arsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung Seorang mantan pegawai sebuah bank BUMN bernama Arianto Ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penyaluran dana kredit usaha rakyat atau KUR Pada Rabu Siang pria 30 tahun warga Bandar Lampung ini langsung ditahan selama 20 hari ke depan Menurut pihak Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Modus tersangka adalah mengajukan kredit fiktif dengan merekayasa 20 usaha untuk mendapatkan pinjaman modal Akibat perbuatannya negara rugi hingga 1,2 miliar rupiah Tersangka dijerat dengan pasal tentang korupsi ancaman hukumannya 20 tahun penjara Bahwa modus yang dilakukan tersangka melakukan aksi ini Dengan mengajukan kredit fiktif dengan cara merekayasa usaha Kurang lebih sekitar 20 depit untuk mendapat pinjaman kredit dari salah satu bank BUMN di wilayah kota Bandar Lampung Sehingga menimbulkan pelukian negara kurang lebih 1,2 M berdasarkan laporan hasil audit kantor akutan publik Pihak Kejari masih mencari kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus ini Arsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung Seorang dosen yang juga sebagai Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung atau UBL Roni Hasudungan Purba Selasa sore ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek jasa konsultasi konstruksi Tahun 2021-2022 di Dinas Inspektorat Lampung Utara Roni kini resmi jadi tahanan Kejari Lampung Utara Kasih intel Kejari Lampung Utara menyatakan Pada penyidikan kasus ini pihaknya memanggil dua orang Selain Roni, tim penyidik juga memanggil Kepala Inspektorat Lampung Utara MR Winsyah Namun bangkir dengan alasan sakit Keduanya diduga terlibat korupsi pada anggaran 1,2 miliar rupiah Kerugian negara atas korupsi tersebut lebih dari 200 juta rupiah Penyidikan kasus ini masih akan terus dikembangkan oleh Kejari Lampung Utara Dalam pemeriksaan hanya saksi RHP Sedangkan saksi ME dalam hal ini yang bersangkutan tidak hadir Dengan alasan sakit Atas sama RHP yang tadinya statusnya sebagai saksi Kita naikkan yang bersangkutan menjadi tersangka Tim penyidik juga akan segera memanggil Kepala Inspektorat Lampung Utara MR Winsyah Setelah sembuh dari sakit Ardiohaba melaporkan dari Lampung Utara Kepala Inspektorat Lampung Utara Kepala Inspektorat Lampung Utara